selamat menikmati Jadi ini merupakan video saya yang ketiga yang membahas secara khusus tentang soal-soal tes P3K di mata pelajaran matematika Di pembahasan-pembahasan saya sebelumnya teman-teman semua khususnya matematika ini menurut beberapa laporan yang teman-teman yang sudah ujian Ada beberapa yang sudah pernah saya bahas itu muncul di ujiannya Nah kali ini yang akan saya bahas adalah merupakan soal asli yang muncul di tes P3K tahun kemarin Yang saya rangkum dari berbagai sumber yang terpercaya yang sudah ujian Nah jadi nanti saya akan bahas beberapa soal saja nanti akan dilanjutkan di pembahasan berikutnya Baik kita langsung saja masuk pembahasan soal-soalnya Ya baik Bapak Ibu teman-teman semua Bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang belum subscribe ya saya punya channel Agar di tekan tombol subscribe serta di like ya yang ada di bawah video ini Ya sebagai bentuk dukungan teman-teman semua untuk channel ini ya Agar channel Ruan Tentor ini bisa lebih semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada orang banyak ya Oke baik kita langsung saja ya Jadi ini untuk lingkup kompetensi tenis P3K Ya saya kembali selalu ingatkan ya setiap saya yang bahas kompetensi tenis ini Saya jelaskan bahwa ini adalah lingkup dari kompetensi tenis untuk semua mata pelajaran Sebagai profesi guru ya Jadi Bapak Ibu teman-teman semua perlu menguasai materi ya materi pelajaran yang diajarkan Ya secara luas dan mendalam Serta Bapak Ibu teman-teman semua perlu juga menguasai berbagai model dan metode pembelajaran Ya kemudian yang terakhir ya kesimpulan dari tujuh lingkup ini adalah Bapak Ibu teman-teman semua harus terampil dalam menggunakan media-media pembelajaran Sesuai dengan indikator atau materi yang dibawakan di kelas Nah kalau Bapak Ibu teman-teman semua menguasai tiga komponen utama ini Maka saya yakin saat ujian Bapak Ibu teman-teman semua itu bisa menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat Ya oke kita mulai dari soal nomor satu Nah ada soal seperti ini ya yang muncul kemarin yang disampaikan oleh teman Ya ini soal tentang barisan dan deret Cuma saya modifikasi soalnya ya Saya modifikasi ini bukan soal aslinya Tapi persis kata-katanya cuma angkanya yang saya ganti Ya diperhatikan coba ya Nah disini dikatakan seorang siswa memotong tali menjadi enam bagian Dengan panjang masing-masing bagian membentuk suatu barisan geometri Jika yang paling pendek itu sama dengan 3 cm Dan yang paling panjang 96 cm Tentukanlah panjang tali semula Jadi ini merupakan soal cerita ya Tentang barisan geometri Barisan dan deret geometri Nah jadi Bapak Ibu teman-teman semua Teman-teman semua pastinya harus kita ingat kembali beberapa materi tentang barisan dan deret Khususnya ini adalah geometri Ya terutama dalam menentukan sukunya Suku ke N Serta menentukan jumlahnya ya Jumlah N suku yang pertama Nah gitu ya Oke Coba saya jelaskan ini ya Jadi seorang siswa memotong tali menjadi enam bagian Dan membentuk deret geometri Ya kurang lebih kalau divisualisasikan Seperti ini ya Kurang lebih kalau kita visualisasikan Kita gambarkan seperti ini Dengan panjang masing-masing bagian Jadi saya jelaskan secara rinci saja ya Secara detail Meskipun ini bisa diselesaikan dengan cepat Ya jadi panjang yang pendek itu 3 cm Ya Jadi yang paling pendek adalah 3 cm Dimasalkan dengan U1 Atau A Ya Sama dengan 3 cm Kemudian yang paling panjang berarti U6 nya Ya U6 nya ini yang 96 Sama dengan 96 cm Nah tentukan panjang tali semula Berarti yang dihitung ini adalah S6 nya Ya jumlahnya ya Nah Langkah yang pertama Bapak Ibu Teman-teman semua Setiap kita mendapatkan 2 suku yang diketahui seperti ini Maka kalau misalkan dia geometri Yang pertama dicari terlebih dahulu adalah Rasio nya Ya Rasio Jadi kalau dia aritmetika Yang pertama dicari adalah bedanya Karena ciri khasnya kalau aritmetika itu kan Rasio Beda ya Kalau game meter itu rasio Nah caranya mencari rasio ini gampang sekali Ya Jadi ini diperkurangkan 6 dikurang 1 Itu 5 Kemudian ini dibagi Ya 96 dibagi 3 Itu mudah-mudahan dapat 32 Jadi rasio nya Ini maksudnya adalah Berapa pangkat 5 dapat 32 Itu adalah 2 Ya Nah ini sudah kita dapat Sudah dapat A Sudah kita dapat R nya Nah Bisa dihitung S N Ya Apa rumusnya S N S N itu ada 2 teman-teman Ya Ada yang air Ada yang ari Ini pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya Ini muncul di sini Air itu digunakan Kalau misalkan R nya Kurang dari 1 Kalau ari Kalau misalkan R nya lebih dari 1 Nah ini kan R nya lebih dari 1 Berarti yang digunakan adalah ari Nah sekarang kita tuliskan rumusnya S N sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1 Per R kurang 1 Nah sekarang tinggal kita masukkan ya Jadi S6 berarti A nya adalah 3 Diketahui suku pertamanya adalah 3 Kemudian rasionya adalah 2 Ya 2 pangkat 6 ya Karena N nya adalah 6 Dikurangan 1 Per 2 Dikurangan 1 Nah ini kita selesaikan baik-baik secara Kekeluargaan ya 2 kurang 1 kan 1 Dicoret saja Dicoret saja karena Tidak berpengaruh dalam perhitungan 2 pangkat 6 itu Mudah-mudahan dapat 64 Ya Dikurangan 1 63 Dikali 3 Itu dapatnya adalah 189 Ya Jadi jawabannya adalah B Ya Simple ya Bapak Ibu Teman-teman semua Cara kerjanya Ya Mudah ini kalau kita tahu ya Nah oke Bisa ditulis Kemudian kita lanjutkan lagi Ke soal berikutnya Ya Next Nomor 2 Wah Ini ada soal seperti ini Ya Bukan perhitungan Ini soalnya bukan tentang Perhitungan ya Nah Rasionalkan 63 Per akar 7 Tambah akar 2 Apakah domain matematika Yang sesuai dengan soal di atas Bapak Ibu di mana pernah dapatkan Kata domain Sebelumnya ya Di materi matematika Ya Ya betul ya Pada saat kita mengajarkan Suatu Fungsi komposisi Dan fungsi inverse Intinya Ketika kita mengajarkan Suatu fungsi Ya Maka ada disitu domain Ada kodomain Serta ada range Domain itu adalah Daerah asal Kodomain adalah Daerah kawan Dan range adalah Daerah hasil Lalu Apa sih pengertiannya Domain Domain itu adalah Suatu himpunan Himpunan Nilai-nilai Nilai-nilai apa? Bukan nilai-nilai keberagaman ya PPKN itu Kalau gitu Himpunan nilai-nilai Yang membuat Yang membuat apa nih? Membuat apa? Membuat kue Yang membuat Tempat Tempat Fungsi Terdefinisi Ya Nah ini namanya Domain Jadi himpunan nilai-nilai Yang membuat Suatu tempat fungsi Menjadi terdefinisi Atau bisa dikatakan Domain itu Merupakan Induknya ya Yang membuat Suatu fungsi itu Bisa diselesaikan Nah kalau Untuk soal ini Apakah domain Matematika Yang sesuai dengan Soal di atas? Ya Apakah ini Merupakan domain Aljabar? Ya Bapak-Ibu kan Teman-teman semua tahu ya Kalau Aljabar itu Kebanyakan menggunakan Variable Yang ditambah Atau dikurang Atau dikali Dibagi Dikodratkan Dan lain sebagainya Nah Adakah Ini mirip-mirip Dengan Aljabar? Ya tidak ada Betul Berarti bukan jawabannya Ya Apakah ini merupakan Hasil pengukuran? Ya Bukan juga ya Geometri? Ya Bukan Analisis data? Ya Bukan juga Ya Jadi Jawabannya adalah Yang A Jadi domain Matematika Yang sesuai dengan Soal ini adalah Berupa Bilangan biasa saja Ya Oke Dipahami ya Next Nomor 3 Wah Ini tentang Soal persamaan Logaritma Ya Kalau persamaan Logaritma itu Bapak Ibu Teman-teman semua Itu Didapatkan di Kelas 10 ya Kelas 10 Ya Saya kurang tahu ini Apakah persamaan Logaritma ini Masuk Matematika Wajib Atau Peminatan Ya Itu tidak usah Dipusing ya Nah Ini Ingat kembali Ini Saya Pakakan 3 tanda seru Artinya Penekanannya Jelas ini ya Ingat kembali Sifat-sifat Logaritma Itu Sifatnya Logaritma Bapak Ibu Teman-teman semua Itu Begitu Banyak ya Lebih 10 Kalau tidak salah Ingat 13 Nanti Bapak Ibu Cari Cari tahu Lagi ya Nah Kalau yang berhubungan Dengan ini Ini Cuma Dua sifat Yang saya Tuliskan disini Yang pertama adalah Ada sifat Kalau A log B Dikali C Itu sama dengan A log B Ditambah dengan A log C Ya Kalau misalkan A log B per C Itu berarti A log B Dikurang dengan A log C Ya Ini sifatnya Kalau kali jadi tambah Kalau bagi Itu jadi kurang Kalau tidak ditulis disini ya Pak Ibu Kalau tidak ditulis disini Itu basisnya 10 ya Jadi kalau misalkan Tidak ditulis disininya Ini kan merupakan Basis ini ya Atau bilangan pokok Itu kalau tidak dituliskan Berarti Basisnya itu Dianggap 10 Ya Nah sekarang Langkah pertamanya ini Adalah Kita kumpulkan Yang sama-sama Ada logaritmanya Ya Seperti ini Kita kumpulkan dulu ya Karena Kita akan Arahkan ke sifat Seperti ini Jadi ini Boleh dipindahkan Ke kiri Jadinya Log X tambah 2 Karena ini ada minusnya Pindah ruas Jadi plus Itu log X kurang 1 sama dengan 1 Nah Kita gunakan sifat Kalau tambah Berarti jadi kali Jadi log X tambah 2 Dikali X kurang 1 Nah sama dengan 1 ini Supaya logaritmanya Dicoret 1 ini Dijadikan juga Logaritma Logaritma berapa Yang sama dengan 1 Ya betul Logaritma 10 Ya Kalau 1 0 nya Berarti 1 Kalau 2 0 nya Ya 2 Jadi log 100 Itu 2 Log 1000 Ya 3 lah Ya Karena 3 0 nya Ini dicoret Jadi Jawabannya adalah X tambah 2 Dikali X kurang 1 Sama dengan 10 Jadi jawabannya adalah Yang E Simple ya Oke Dipahami ya Bapak Ibu Teman-teman semua Ya Kalau sudah Kita lanjutkan lagi Ke soal berikutnya Soal nomor 4 Nah Ada soal nomor 4 ini Ini soal yang Sama persis ya Ini saya tidak ada yang Saya ubah Redaksinya Ya 4 tahun lalu Umurnya Alex Itu sama dengan 4 kali umur Kevin Jadi A ini Adalah Umurnya Alex Umurnya Alex Sekarang Kemudian K adalah Umurnya Kevin Sekarang Nah sekarang kita Bahasin dulu 4 tahun lalu Ya 4 tahun lalu Ini berarti Umurnya Alex 4 tahun lalu Sama dengan Umurnya Kevin Ya 4 kali umurnya Kevin 4 tahun lalu juga Nah ini Kalau kita jabarkan Berarti A kurang 4 Sama dengan Ini kita kali masuk ya Kita selesaikan baik-baik Ini secara kekeluargaan 4 K Dikuran dengan 16 Kemudian 4 tahunnya akan datang Berarti A ditambah dengan 4 Umurnya Alex Itu 2 kali Umurnya Kevin 4 tahun akan Datang juga Berarti A tambah 4 Ya Sama dengan Ya Ini Saya haps dulu ya Ya 4 tahun A tambah 4 Sama dengan 2K Ditambah dengan 8 Nah ini kita Elimination Ya Ini dicoret Minus 4 Dikurang 4 Ini mudah-mudahan Dapat minus 8 Ya 4K Dikurang 2K Adalah 2K Minus 16 Dikurang 8 Itu jadinya adalah Minus 24 Minus 24 Pindah ruas Jadi minus 8 Ditambah dengan 24 Itu mudah-mudahan Dapat 16 Jadi Dapat Umurnya Kevin Adalah 8 Tahun Ya Nah sekarang Kita tinggal cari Umurnya Siapa Alex Ini Kita ambil Yang persamaan Dibawa saja Ya A tambah 4 Sama dengan Ganti K Dengan 8 Ya 2 dikali 8 16 Ditambah dengan 8 Itu 24 Berarti dapat Umurnya Alex Ini adalah 20 tahun Nah sekarang Ditanyakan disini Berapa tahun lagi Perbandingan umurnya Kevin dan Alex Sama dengan 2 banding 2 banding 3 Berarti Bisa dituliskan begini Ini saya rinci ya Sebenarnya ada Cara praktisnya ini Cuma saya rinci saja Supaya lebih jelas lagi Ya Nah Umurnya Kevin Itu 8 8 tambah Berapa tahun Banding Alex Ini 20 tambah Berapa tahun Itu sama dengan 2 banding 3 Ya Ini Nah kita kali silang Ya 3 dikali 8 24 Tambah dengan 3 dikali N 3N Sama dengan 2 kali 20 40 Tambah 2 kali N Adalah 2N Nah kita kumpulkan Ini kita bawa ke kiri Ini kita bawa ke kanan Ya Jadi 3N dikurang 2N Adalah N 40 dikurang 24 Itu adalah 16 Jadi Umurnya Kevin Dan umurnya Alex Itu berbanding 2 banding 3 Ketika 16 tahun Akan datang Ya Jadi jawabannya adalah Yang D Oke Dipahami ya Ini saya jelaskan secara rinci saja Supaya Teman-teman semua bisa dipahami Langkah-langkahnya Ya Oke Next ya Sudah bisa ditulis ya Saya lanjut ke soal berikutnya Ya Nomor 5 Hasil dari Ya ini sama dengan Di soal nomor berapa tadi Soal nomor 2 ya Hasil dari 50 50 50 50 Kwadrat Dikurang 49 50 kwadrat Diakarkan Sama dengan berapa Ini bukan Hasilnya juga yang ditanyakan Tapi Ini Tujuan pembelajaran matematika Yang ingin dicapai Untuk Untuk konteksual di atas adalah Apakah merupakan Suatu bidang ilmu Suatu bidang kajian Suatu bidang kajian Lintas bidang kajian ya Lintas bidang operasi hitung Atau lintas bidang aritematika Kalau saya disini apa ibu Teman-teman semua Jawaban saya disini adalah Yang D Lintas bidang operasi hitung Ya Oke Setelah itu Kita lanjut lagi Ke soal nomor 5 Nomor 6 Nah ini masih Barisan dan deret Ya Agak lumayan banyak ini ya Soal barisan dan deret ini Yang dikirimkan oleh teman Tapi ini saya modifikasi soalnya Jika 6XYZ 54 Membentuk barisan geometri Maka X Dikali Z Per Y Itu sama dengan berapa Nah kalau tadi Kita membahas tentang Oh iya Geotmetri juga yang tadi ya Kita belum bahas tentang Barisan Aritematika Jadi ini agak mirip-mirip ya Caranya dengan yang di nomor Berapa tadi Nomor 1 ya Nah 6 ini adalah suku pertama ya Itu saya misalkan dengan U1 Sama dengan 6 ya U1 U2 U3 U4 U5 Berarti U5 nya Sama dengan 54 Sama dengan pembahasan tadi Nomor 1 Kalau ada 2 suku yang diketahui Seperti ini Maka yang pertama Dicari adalah Rasionya 5 dikurangi 1 Itu dapat 4 54 Dibagi 6 Itu dapat 9 Nah R pangkat 4 Sama dengan 9 Berarti R nya dapat Akar Akar 3 Ya Oke Nah sekarang kita cari X X ini Adalah U2 Apa rumus U2 Yaitu A dikali R A nya adalah Suku pertama nya adalah 6 R nya akar 3 Berarti X nya X nya Atau U2 Adalah 6 akar 3 Ini disimpan dulu ya Diamkan kurang lebih 5 menit Kemudian kita cari Z nya Atau Y nya dulu ya Nggak apa-apa berurut saja Y ini adalah Y ini adalah U3 Kalau U3 berarti AR pangkat 2 Ya A nya disini adalah 6 R nya kan akar 3 Kalau dikoderatkan berarti jadinya 3 6 kali 3 18 Ya Oke Kemudian Lanjut lagi ke Yang Z nya Yang Z nya disini adalah 1,2,3,4 Berarti suku keempat Itu Bisa juga langsung di M4 dibagi rasio Atau pakai saja yang ini ya U4 itu adalah AR pangkat 3 A nya adalah 6 Ya R pangkat 3 Akar 3 pangkat 3 Itu berarti 3 kali 3 Akar 3 dikali akar 3 Adalah 3 Ya Berarti Berarti 3 akar 3 ya Jadinya 18 akar 3 Nah ini kita sudah bisa dapat Tinggal kita masukkan ya X nya disini adalah 6 akar 3 Kemudian Z nya Adalah 18 akar 3 Per Y nya adalah 18 Ini kita coret manja Akar 3 dikali akar 3 Adalah 3 Dikali 6 Adalah 18 Ya Simple sekali ya Bapak Ibu Teman-teman semua Oke Next Nomor 7 Ya Ini adalah Deret Aritmetika Ini Saya kurang tahu Pilihannya Bapak Ibu ABCDE nya Yang dikirimkan teman ini Cuma soal seperti ini saja ya Cuma saya ganti Angkanya Ya Jadi diketahui Deret aritmetika Dengan suku pertamanya Adalah 5 Ya U1 nya adalah 5 ya U1 itu atau A U1 itu atau A Ya Saya ganti dulu ya disini Itu sama dengan 5 Kemudian suku ke 18 nya U18 itu sama dengan 56 Nah Cara mencari beda Untuk deret aritmetika ini Adalah Lebih mudah lagi dibanding Rasio ya Ini diperkurangkan 18 dikurang 1 Itu 17 B 56 dikurang 5 Itu adalah 51 Nah dibagi 51 bagi 17 Itu mudah-mudahan dapat 3 Ya Jadi sudah dapat B nya 3 A nya adalah 5 Nah sekarang sudah kita bisa hitung Jumlah 20 suku pertama Berarti SN ya SN itu rumusnya N per 2 2A ditambah dengan N kurang 1 Dikali B Berarti kalau S20 S20 berarti 20 per 2 2A A nya 5 ya 2 kali 5 adalah 10 Ditambah dengan N kurang 1 19 ya 19 dikali 3 Karena B nya 3 Jadi 19 dikali 3 Itu 57 Atau saya tuliskan saja ya Udah apa-apa 20 bagi 2 adalah Bisa dibagi 2 ini 10 10 ditambah dengan 19 dikali 3 Itu mudah-mudahan dapat 57 Jadi 10 10 tambah 57 Itu 67 Berarti dapatnya adalah 670 Ya Ini tidak ada Saya dapatkan Pilihannya Jadi saya Kosongkan ya Cuma soal esai Seperti ini Yang dikirimkan oleh Teman Ya Oke lagi Soal nomor 8 Ya Menghitung luas Permukaan Bola Menghitung luas Permukaan bola Domain konsep matematika Yang sesuai dengan Soal di atas adalah Ini merupakan Pengukuran ya Pengukuran Kemudian Nomor 9 Ini juga bukan Disuruh hitung hasilnya Cuma ditentukan Domainnya 2 tahun yang lalu Umurnya Andri 6 kali umurnya Susi 8 tahun kemudian Umurnya Andri Itu 2 kali Umur Susi Tentukan umur Andri Dan Susi Masing-masing Domain konsep matematika Yang sesuai dengan Soal di atas adalah Ini termasuk Soal aljabar Karena kita Kalau untuk mengerjakan ini Kita menggunakan Variable Ya Oke Kemudian Kita lanjut lagi Oh iya Untuk nomor 10 Dan nomor 11 Ini Apa ibu Ini saya berikan Semacam Tugas ya Tugas Ya tidak apa-apa ya Apa ibu Ini Tugas Dengan Nomor 10 ini Serta nomor 11 juga Ini juga Tugas Nanti apa ibu Silahkan kerjakan Dan kirimkan jawabannya Di kolom komentar Di bawah video ini Ya Nanti Insya Allah Di pertemuan berikutnya Saya akan bahas Kedua nomor ini Untuk disamakan Jawabannya Apa ibu Teman-teman semua Dengan penjelasan saya Ya Nanti kita bahas Di pertemuan berikutnya Oke Bapak ibu Saya kira sampai disini Penjelasan saya Untuk Bagian ketiga Dari penjelasan Soal Kompetensi teknis Khususnya mata pelajaran matematika Ya Semoga video ini Bermanfaat bagi kita semua Ya Dan bapak ibu Teman-teman semua Yang ikut ujian tahun ini Itu agar Diloloskan menjadi Pegawai P3K tahun ini Ya Dan saya doakan Bapak ibu Teman-teman semua Itu Lebih Sejahtera lagi Dibanding yang sebelumnya Ya Dan kehidupan kita Itu akan bisa menjadi Lebih baik Dari yang sebelumnya Baik kawan ibu Saya kira sampai disini Penjelasan singkat saya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi Terima kasih telah menonton